Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Berjumpa lagi dengan Ustaz Ustaz Iwan, hari ini kita akan Belajari materi Cerita Fantasi Adapun, kompetensi dasar yang ingin kita capai Adalah, yang pertama Mengidentifikasi Unsur-unsur cerita narasi Cerita imaginasi Yang dibaca dan didengar Yang kedua Menceritakan kembali Cerita narasi Atau teks narasi cerita imaginasi Yang dibaca dan didengar Adapun, tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengidentifikasi unsur-unsur Tekst narasi, cerita fantasi Yang dibaca dan didengar Yang kedua Menceritakan kembali teks narasi Atau cerita fantasi Yang dibaca dan didengar Baiklah anak-anak Ustaz akan menjelaskan Apa itu cerita fantasi Jadi, cerita fantasi itu adalah Cerita yang ditulis Atau yang dibuat Dengan alur penceritaan Yang normal Namun bersifat hayani Atau imajinatif Ya, usah ulangi Cerita fantasi itu adalah Cerita yang dibuat Alur penceritaan yang normal Namun bersifat Harry Potter Kemudian cerita alati Itu semuanya Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar cerita tersebut Dan perlu teman-teman ketahui Itu merupakan cerita fantasi Ya, kemudian Materi selanjutnya Yang ingin kita capai adalah Ciri-ciri cerita fantasi Ada lima ciri cerita fantasi Yang pertama Ciri cerita fantasi adalah Ada keajaiban Atau sesuatu yang aneh dan misterius Jadi, dalam cerita fantasi Itu terjadi dalam alur ceritanya Ada keajaiban Dan sesuatu yang aneh Serta misterius Kemudian yang kedua Ide cerita terbuka Maksudnya adalah Jadi, si penulis itu akan membuat cerita fantasi Dengan ide imajinatif yang sangat terbuka Tanpa ada batasan waktunya Mau dia berkhayal sejauh mungkin Kemudian berpikir sekreatif mungkin Itu terserah penulis Karena ide ceritanya terbuka Kemudian yang ketiga Latar bisa menembus ruang dan waktu Jadi, dalam cerita fantasi Itu tidak diatur ruang dan waktunya Jadi, kita mau di Dimana saja, kapan, dimanapun Dan pada zaman apa Itu terserah dan bebas Makanya, latar bisa menembus ruang dan waktu Yang keempat Tokoh Ada tokoh yang tidak biasa dan unik Nah, mungkin teman-teman Ketika membaca cerita fantasi Menemukan ku Tokoh-tokoh yang unik Contohnya Misalkan ada tangan yang bisa mengeluarkan api Kemudian, dalam ada keluar jim dari kotor Itu merupakan tokoh-tokoh yang tidak biasa dan unik Kemudian yang terakhir, yang kelima Itu sifatnya fiktif belakang Nah, itu merupakan lima ciri cerita fantasi Kemudian, kita akan membahas Tentang jenis-jenis cerita fantasi Jadi, disini ada dua jenis cerita fantasi Yang pertama, fantasi total irisan Yang kedua, fantasi sezaman dan pintas waktu Oke, Ustaz akan menjelaskan Cerita fantasi Fantasi total Jadi, cerita fantasi total itu adalah Cerita fantasi yang tidak ditemukan di kehidupan nyata Ustaz pelangi Cerita fantasi total itu adalah Cerita fantasi yang tidak ditemukan di kehidupan nyata Dan yang kedua, itu cerita fantasi ini disana Yang itu, maksudnya adalah Gampungan dengan khayalan Maksudnya, gampungan tentang cerita yang nyata Kemudian, kondisi yang khayalan Jadi, yang dari nama tempat Peristiwa Kemudian, lokasi Itu seperti kehidupan yang nyata Kemudian, ciri yang kedua Yaitu, fantasi sezaman dan pintas waktu Oke, Ustaz akan menjelaskan Cerita fantasi sezaman Jadi, maksudnya adalah Sezaman adalah cerita fantasi satu periode Ya, itu cuma hanya dilakukan dalam satu periode Kemudian, cerita fantasi lintas waktu adalah Yaitu dia melakukan cerita dua latar waktu yang berbeda-beda Misalnya, zaman sekarang, zaman prasejarah, masa lalu, dan sebagainya Itu adalah jenis-jenis cerita fantasi Kemudian, kita masuk materi selanjutnya yaitu Struktur cerita fantasi Ada tiga struktur cerita fantasi Yang pertama, itu orientasi dan pengenalan Biasanya, pada orientasi pengenalan Dia mengenalkan cerita fantasinya Kemudian, tema ceritanya Pokok ceritanya Itu pada struktur yang pertama Yaitu orientasi dan pengenalan Yang kedua, yaitu konflik Jadi, ada konflik yang terjadi pada cerita itu Kemudian, muncul yang ketiga Yaitu resolusi Resolusi merupakan penyelesaian konflik atau permasalahannya Yang itu akan menuju kepada akhir cerita Nah, teman-teman Itulah materi kita pada hari ini Semoga, teman-teman bisa mengerti dan paham Tentang materi cerita fantasi Sebelum Ustadz tutup pelajaran kita pada hari ini Ustadz akan memberikan tugas kepada teman-teman semua Ada dua tugas yang akan Ustadz berikan kepada kalian Yang pertama, kalian dianjurkan atau ditugaskan Untuk menjelaskan langkah-langkah membuat cerita fantasi Kemudian, yang kedua Sebutkan lima judul cerita fantasi yang ada di Indonesia Itulah tugas-tugasnya Nanti silakan dikumpulkan Dan selanjutnya, yaitu Akhir dari pelajaran kita Sebelumnya, kita ucapkan Alhamdulillah Dan kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh